ya jadi langsung kita tes ya dan perhatikan untuk lampu indikator di timer sobat-sobat dia akan kedap-kedip dan jika kontaktor sudah on dia akan mati off untuk di timernya jadi timer bisa awet selamanya simak terus sobat-sobat jadi kita langsung colokan ya dia punya powernya dan kita turunkan terlebih dahulu Oke langsung kita colokan ya kita tes langsung 123 ya perhatikan kedap-kedip dihijau dengan settingan 5 detik ya jadi langsung hidup ya kontaktor langsung on dan timernya off lampu indikator langsung off dan timer hanya menyalakan di start awal makanya timer akan awet selamanya tidak pernah rusak Oke kita jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat sehat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu cara membuat timer bisa awet selamanya dengan memakai satu kontaktor dan sebagai power atau beban lot saya mengutangkan lampu dan sebuah NCB satu dan timer tipe H3CR Omron dan sebuah satu lagi sebagai kontaktor dengan dua NC dan dua NO ya jadi sudah saya rakitnya dia punya pengawatan atau pengabelannya ya jadi tinggal saya ulang saja nanti cara pengawatannya tentunya dengan memakai skema atau wiringnya supaya tidak bingung untuk cara penyambungannya Oke simak terus sobat-sobat kita akan mulai cara wiring pengawatan jadi sebelumnya saya copotnya timernya nah jadi timer sudah saya copot dan di atas soket timer sudah ada nomor pinnya dan dibawah juga sudah ada nomor pinnya karena ketutup kabel oke langsung kita pasang untuk pengawatan jalurnya dari awal sobat-sobat semua jadi skema atau wiringnya seperti di gambar ini ada MCB sebagai fase dan kontaktor untuk pinnya timer tdr sebagai pin timernya dan kontaktor sebagai pin 1314 dan dibawahnya ada sebagai load beban kita menggunakan lampu di load lamp berwarna merah keadaan kontaktor kontaktor yaitu di kaki atau pin A1 A2 dan timer di tdr yaitu di pin nomor 2 dan 7 Oke sekarang kita akan lanjut untuk pemasangan dari fase ke MCB dan MCB langsung ke kontaktor nomor 32 kita kita akan lanjut pemasangan ya jadi nomor 32 pin di kontaktor ya sebagai MC ya ini masuk di pengawatannya dibawah ini dan masuk ke relay nomor 1 dan masuk ke sebagai fase seperti ini sobat-sobat ya masuk ke fase dan masuk ke relay 1 oke kita lanjut untuk pemasangan pin nomor lainnya dengan melihat di wiring ya jadi sudah terpasang ya di timer nomor 1 dan kontaktor nomor 32 sekarang kita hubungkan ke kontaktor nomor 13 jadi tersambung semua antara kontaktor 32 timer nomor 1 tdr dan kontaktor nomor 13 ya jadi seperti ini ini sobat ini ada pengawatan hitam dan masuk ke pin nomor 13 jadi 13 32 digabung ke bawah masuk ke pin nomor 1 sebagai timer tdr oke kita lanjut pengawatan yang lain ya sobat jadi kita mulai ya dari sebelah kiri yaitu kontaktor 32 dan 31 31 nya masuk ke pin tdr timer tdr nomor 2 pinnya oke kita langsung pasang langsung pasang sobat ya jadi seperti ini ya pin nomor 31 pada kontaktor kita cari nomor 31 dia ada di atas sobat jadi 31 yang ini ini pengawatannya dan masuk ke bawah sini ya ke sini dan dia kita masuk ke nomor 2 ya jadi nomor 2 di bagian dia punya timer tdr pin nomor 2 masuk ke 31 sini oke kita lanjut pengawatan yang lain ya jadi 31 ke nomor 2 tdr sudah selesai sekarang nomor 3 timer tdr 3 dihubungkan ke kontaktor 14 dan dihubungkan ke power a1 daripada kontaktor oke jadi 3 pin 3 timer tdr ke 14 kontaktor ke 14 kontaktor dan A1 kontaktor kita hubungkan langsung ya sobat jadi pin nomor 3 dari tdr ya sebelah sini dia masuk ke A1 yaitu ada di sini ya A1 dan dia masuk lagi dari pin 3 timer tdr ke nomor 14 ke nomor 14 seperti di sini sobat jadi sudah di jelaskan sesuai dengan dia punya wearing oke kita lanjut lagi proses untuk pengawatan yang lainnya ya sobat jadi untuk pin nomor 3 timer tdr kontaktor 14 dan A1 itu sudah selesai tinggal dari 3 14 dan ke beban lampu Oke kita lanjut ke beban lampu dari 14 pin kontaktor ya jadi seperti ini ya pin 14 terlihat di sini sobat-sobat yaitu 14 keluar masuk ke lampu ya jadi kalau dilihat dari samping sangat jelas ini pin 14 sebagai plotnya atau beban masuk ke lampu Oke kita lanjut untuk pengawatan yang lainnya ya jadi untuk kabel fase yang berwarna hitam sudah selesai ya tinggal kita masuk ke netral warna hijau yaitu netral warna hijau warna biru warna biru kita langsung masuk ke timer pin nomor 7 kontaktor masuk ke A2 dan masuk ke beban Oke langsung simak terus sebat-sebat penyambungan atau pengkabelan netral berwarna biru yaitu ke timer tdr nomor 7 kontaktor A2 dan beban lot atau sebagai beban untuk lampu atau dan lain-lainnya ya jadi seperti ini ya warna biru ini ya masuk ke nomor 7 pin tdr dan dari nomor 7 masuk ke dia punya ke power kontaktor ke A2 ya jadi disini ada A2 sobat-sobat dan dari A2 masuk ke beban lampu dari A2 masuk ke beban lampu jadi secara pemasangan pengawatan sudah selesai sobat-sobat antara fase dan netralnya Oke langsung kita tes untuk fungsi dan cara kerjanya jadi cara kerjanya ya untuk timer dan kontaktor atau TDR si timer ini ya Omron H3 CR bekerja sementara pada start awal sesuai yang kita setting seumpamanya di tiga detik atau lima detik dia akan flicker atau berkedip powernya selama tiga atau lima detik yang sesuai kita setting dan akan menyalakan si kontaktor kontaktor akan menyalakan si beban atau si lampu ini setelah kontaktor hidup atau on dan lampu hidup on si TDR atau timer akan off mati jadi inilah timer menjadi awet karena hidup atau onnya sesaat pada start awal saja ya sobat-sobat langsung kita tes untuk pemasangan atau cara kerjanya di sini sudah ada rangkaiannya ya untuk pairing untuk timernya simak terus sobat-sobat ya jadi sudah dipasangnya si timernya ya dan kita akan tes cara kerja untuk timer TDR ini sebagai beban lampu dengan menggunakan si kontaktor oke lanjut terus sobat-sobat ya jadi power sudah saya sambungkan ya ke listrik dan kita setting di angka tiga detik ya seperti ini kita hitung di tiga detik jadi begitu nanti power di on kan timer menghitung angka ketiga detik maka kontaktor on dan lampu akan on atau beban akan hidup jadi perhatikan di sini sobat-sobat power lampu flickernya oke langsung kita tes sobat-sobat satu dua tiga ya langsung hidup ya klub klip selama tiga detik dia hidup langsung jadi cara kerjanya seperti ini dan begitu kontaktor on lampu on maka timer off atau mati sehingga timer akan awet selamanya oke kita ulang dengan mematikan lampu ya supaya lebih jelas ya kita matikan dan kita coba sekali lagi satu dua tiga perhatikan lampunya sedap-sedip selama tiga detik dan langsung menghidupkan si kontaktor dan lampu beban maka si timer TDR akan off setelah beban menyala dan kontaktor menyala jadi si TDR hanya sesaat bekerjanya atau sebagai start awal saja sehingga akan awet TDR nya oke sobat-sobat jadi sharing atau berbaginya sampai disini yaitu time delay relay atau TDR dengan menggunakan kontaktor 2NO dan 2NC semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati